Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Triaulandari dalam program Berita Joss. Keterlibatan Brip KRR atas kasus Verdi Sambo membuat keluarganya di kampung kena imbas. Bahkan Ibunda Brip KRR disebut sampai mengalami perundungan yang menyakitkan. Bukannya bahagia di usia senjah, Ibunda Brip KRR kini harus ikut menanggung akibat atas keterlibatan anaknya dalam kasus Verdi Sambo. Hal ini disampaikan oleh Erman Umar, pengacara Brip KRR. Diungkap oleh Erman Umar, Brip KRR sempat menangis dan merasa terpukul saat berada dalam tahanan. Erman mengatakan saat itu keluarga Riki sama sekali tidak menerima surat pemberitahuan penetapannya sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofrian Syahyo Suwahu Tabarat. Selain itu kata Erman, keluarga Riki juga tidak mendapatkan surat pemberitahuan penahanan sebagai tersangka dalam perkara itu. Mulanya kata Erman, Riki masih bersikeras mengikuti skenario baku tembak yang dibuat Verdi Sambo saat proses penyidikan. Skenario yang dimaksud adalah soal baku tembak antara dua ajudan Verdi Sambo yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Yosua. Dalam skenario itu juga disebutkan Yosua dituduh melecehkan istri Sambo Putri Chandrawati di rumah dinas di Kompleks Polri Durantiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Menurut Erman, sikap Riki mulai berubah saat ia diminta keluarga untuk menjadi kuasa hukum anaknya. Erman menceritakan sikap Riki mulai melunak dan berterus terang tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat itu setelah ditemui istri dan kakaknya. Erman mengatakan ia juga bertanya kepada Riki apakah benar-benar melihat Verdi Sambo sama sekali tidak menembak Brigadir J. Menurut Erman, Riki mengaku sempat tidak melihat langsung ketika penembakan terhadap Yosua. Terkait peluang kliennya mengubah keterangan terkait peristiwa pembunuhan terhadap Yosua, Erman memilih menanti keterangan kliennya saat bersaksi dalam sidang terdakwa lainnya yakni Eliezer, Kuatma'ruf, Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Riki disebut sudah menjadi ajaran Sambo sejak atasannya bertugas sebagai couple resbrebes pada 2013-2015. Riki kemudian diminta untuk mengurus keperluan rumah tangga di rumah pribadi Sambo dan Putri di Magelang, Jawa Tengah, sambil menjaga anak-anak atasannya yang sedang sekolah itu. Dalam kasus itu, Riki bersama-sama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Podihanglumio, dan Kuatma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut surat dakwaan, Riki mengetahui rencana Sambo untuk menghabisi Yosua yang dituduh melecehkan istrinya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun